Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup bahagia Terima kasih buat teman-teman yang sudah didir Ini yang pertama like-nya, share-nya Terima kasih sekali kehadiran saya di pagi ini Setelah lama tidak live Setelah lama tidak mengoceh-ngoceh bersama kalian Akhirnya saya bisa berkesempatan Ngoceh di pagi hari jam 9 Tapi percayalah saya akan tetap live di jam 3 sore waktu Hong Kong Agar kita bisa saling menyapa lagi, lebih dekat lagi Karena hampir berbulan-bulan saya berada di Indonesia Dan saya jarang live Ya teman-teman, terima kasih yang sudah hadir Dan ini pemberitaan yang kemarin menjadi heboh Di seluruh dunia persilatan Dan sebenarnya saya juga kaget Mas Uyakuya berangkat ke Malaysia Untuk membesuk Mbak Lilis dan Mbak Farah Jadi ini sangat mengagumkan Mbak Meriam Nur Hayati Terima kasih, cosan dan selamat pagi Jadi karena Mas Uyakuya saya berikan info di hari Senin Ternyata beliau di hari Selasa itu berangkat ke Malaysia Dan semuanya sudah diatur Bahkan beliau mengatakan Sebenarnya dia harusnya kampanye di 12 titik di Jakarta Tapi dia meninggalkan kampanye-nya Dia meninggalkan kampanye-nya yang ada di Jakarta 12 titik Hanya demi mendatangi Mbak Lilis Jadi saya sempat merinding ya Karena beliau bilang saya meninggalkan kampanye Demi tugas kemanusiaan Sebenarnya kan nggak ada hubungan ya Sebenarnya dia harusnya kampanye-kampanye aja Ngapain harus datang ke Malaysia Ini kenapa saya menghindari juga dari Hongkong Karena saya juga tidak ingin terhasut Ataupun terhanyut dengan kata-kata bahwa Saya itu membantu salah satu dapil luar negeri Yang ada di Yang saya kenal Jadi saya memang tidak ada hubungan dengan kampanye atau caleg Jadi saya merasa sangat berterima kasih sekali Sama Mas Uyakuya secara pribadi Karena beliau mau datang ke Malaysia Untuk membesuk Mbak Lilis Jadi terima kasih Mas Uyakuya Saya sempat teleponan dengan beliau Saat sebelum berangkat Sudah berangkat sampai selesai membesuk Jadi Mbak Murtini Channel terima kasih Mbak Pretty Lady Mbak Maria Hadir Kotiah terima kasih juga Jeng Maya terima kasih yang sudah hadir Mbak Purtin Channel dari Wampu Nyapa dan Menyimak Mis Oke selamat pagi Jadi saya secara pribadi Mengucapkan banyak-banyak terima kasih Sama Mas Uyakuya Karena mau datang dan membesuk Mbak Lilis Bahkan mau membantu melihat prosesnya Seperti apa dan bagaimana Buat Mbak Farah terima kasih juga Mungkin sebenarnya ada kendala-kendala Yang terjadi setelah besukan dari Mas Uyakuya ke Malaysia Tapi itu bukanlah menjadi penghalang buat kita Untuk memulangkan Mbak Lilis Jadi Mbak Farah yang sabar ya Dengan apa yang terjadi Mbak Evin Susana Mbak Pak Kimis Yunlong hadir Terus setelah Setelah Mas Uyakuya datang ke Malaysia Saya melihat beberapa sharing Di beberapa Facebook yang ada di IWJ Ikatan Warga Jember Itu Banyak sekali video-videonya Mbak Lilis Tersebar Dan akhirnya Orang Jember banyak yang tahu Bahwa ini adalah akibat tabrak lari Dan juga ilegal Nah Mungkin selama ini Warga Jember sudah menyaksikan Atau bahkan melihat Banyak sekali problematika di luar sana Tapi Mungkin karena apanya kurang lebih luas Atau sebagian orang saja yang tahu Dan hari ini Di IWJ Di beberapa ikatan warga Jember Itu menyebarkan video Videonya Mbak Lilis Jadi Saya sangat Saya sangat Berterima kasih sekali ya Saya sebagai warga negara Jember ya Warga negara Jember Warga Jember Warga negara Indonesia Sorry Salah ngomong Jadi Saya sangat terharu Betul Mbak Mbak Nur Hayati Semalam aku lihat di Uyakuya channel Terharu banget Mbak Evin Susana Matpaki Miss Yunlong hadir Titik Purwanto Purwokerto Hadir Miss Terima kasih Pak Uyakuya Saya selalu dilancarkan Rizki dimudahkan segala urusannya Amin Kirana Susi Selamat pagi juga Jadi Dengan adanya seperti ini Bahkan Mas Uyakuya berjanji Akan mengantarkannya ke Jember Ini mungkin Bisa Bisa membuat Orang sadar bahwa Sebenarnya Pekerja ilegal itu Kita Kesusahan Dari Disnaker sendiri Itu kesusahan Untuk membantu Bahkan menuntut Hak-hak Dari Mbak Lilis Jadi Mbak Setia Ning Aning Miss Yuni Selamat pagi Selamat sehat Salam santun Dan tetap Semangat terus Doaku Semoga kebaikan Miss Yuni Allah yang membalasnya Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Terima kasih Mbak Doa yang baik Akan kembali Yang punya Jadi Setiap doa Yang kita keluarkan Itu sebenarnya Doa untuk diri kita sendiri Karena itu Saya selalu katakan Buat teman-teman Kalau Pengen maki-maki orang Di rodok dirim ya Karena itu akan kembali Pada kita Ya Bukan kalian Saya sendiri Kadang-kadang keceplosan Kadang-kadang ngomong Gak jelas Walaupun di Jember Bahasa Janjuk Itu udah biasa Sebenarnya Saya harus tetap Mengurangi Walaupun saya warga negara Indonesia Jawa Timur Yang identik Dengan kata-kata itu Saya harus menguranginya juga Itu Kata-kata Yang akan Membuat orang lain Mudah tersinggung Jadi Mbak Robin Awis Pagi Miss Ponorogo hadir Terima kasih Haga Waalaikumsalam Maaf terlambat Gak apa-apa Mbak Wati Good morning Taipo hadir Jadi Jarmini Missy Assalamualaikum Miss Pagi Sehat selalu Miss Jingwan hadir Miss sehat Sekeluarga Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Oke Jadi saya ucapkan juga Banyak-banyak terima kasih Buat Warga Jember Yang mau sharing Apa yang Terjadi pada Mbak Lilis Dan seperti yang saya katakan Seminggu yang lalu Bukan seminggu yang lalu ya Lima hari yang lalu Bukan lima hari Hari minggu kemarin Tanggal empat kemarin Baru dipulangkannya Jenazah Yang dibunuh Waktu ada di Malaysia Dan ini Jember Berduka lagi Karena Mbak Lilis Yang tempurungnya pecah ya Tempurungnya pecah Lehernya juga Kritis sebenarnya ya Dan Di belakangnya juga Bahkan dia sudah tidak bisa duduk lagi Posisi selalu tidur Jadi Mbak Farah Terima kasih Mbak Wati Terima kasih Like yang nomor delapan Nah iya Yang datang sudah 37 Yang like baru nomor delapan Mbak Farah Disini Farah hadir Waduh ini Mbak Farah ya Mbak Farah sudah hadir ini Mbak Farah lagi menyaksikan ini Sahabat Rantau BMI Hongkong Waalaikumsalam Pagi Miss Jarni Pagi Miss Mbak Sulia Tara Good Issue Miss Hadir Absen Nyambi Ngosek WC Oke Mbak Abby Lover Cosan Miss Sehat selalu Mbak Jarnini MSI Like nomor 7 Waduh ini lognya nomor 7 ini Sahabat Rantau Semoga Kosnul Kotima Itu doa buat teman kita Yang dari Jenggawah ya Kalau Mbak Lilis itu dari Ambulu Jadi Berdekatan antara Jenggawah dan Ambulu Itu berdekatan ya Hong Latiu Terima kasih juga Mbak Ida Terima kasih Demit Laros Selalu Telat Mbak Wadi Wandira Moi Moi I Love You Miss Juni cantik Terima kasih Mbak Ida Apa kabarnya Miss Juni Kabar baik Demit Laros Oppon aku Miss Mbak Kotia Maaf Miss Baru like Nomor 14 Gak apa-apa Mbak Ida Mau ngepel sambil Nyimak Miss Juni Terima kasih sekali Jadi Di beberapa Di beberapa Ikatan warga Warga negara Selalu saya Menyebutkan warga negara ya Karena saya mungkin Terbiasa ada di Hongkong ya Ini saya harus belajar lagi Berbicara Bagaimana Menjadi warga Warga Jember Bukan warga negara Indonesia lagi Tapi warga Jember Karena saya posisi Ada di Indonesia Mbak Ida Mau ngepel Ambil Nyimak Miss Juni Tia Sultan Mat Pagi Miss Mus Alifah Taiwan hadir Miss Tak Sambi bersih-bersih Konien Oh iya betul Sebentar lagi Lebaran Cina Jadi Saya spend time Lebaran Cina Ada di Indonesia Tidak ada yang spesial Di tahun ini Ya biasa-biasa saja Tidak ada yang spesial ya Abbil lover Miss Juni Dan Uyak-Uyak cepat tanggap Kalau masalah TKW Terima kasih Miss Ya karena kemarin Saya dengar dari Di Snacker sendiri Dan juga dari SPMI Menyatakan bahwa Ini sudah 2 bulan Miss Dan biayanya Semakin membengkak Belum ada yang Uluran tangan Atau seperti apa Bahkan saya Kemarin sempat Berbicara dengan Bu Rida Dan saya Ngatakan bahwa Saya mungkin Kalau gak ada yang Membantu nih Bu Kalau sampai lama Gimana Kalau kita open donasi Saya sudah Sudah berpikir open donasi Karena Kalau masih 5 juta Mungkin saya bisa Menyanggupi ya mbak Kalau lebih dari itu Kan saya tidak bisa Karena saya pribadi Juga ada Harus dibagi-bagikan Tapi setelah Saya telpon Mas Uya Dan Mas Uya bilang Siap Miss Kita cek dulu Tapi saya kampanye Miss Saya sudah pasti nih Mas Uya gak akan Berangkat ke Ke Malaysia Karena Dia satu hari itu Full kampanye Jadi saya itu Agak sungkan gitu Minta tolong Sama orang-orang pusat Saat ini Saya itu Lebih kerisih ya Merasa gak Enak aja Karena Mereka lagi sibuk-sibuknya Siapa sih yang Mau nanggapin saya Siapa sih yang Mau ngangkat telpon saya Posisi mereka Sangat sibuk sekali Jadi Saya benar-benar Diluar dugaan Bahwa Mas Uya Saya telpon Itu saya speaker loh Di depan Di snacker Jadi di depan Burida Itu saya speaker Mas Uya-Kuya berbicara Iya nih Miss Lagi kampanye nih Miss Ya saya tidak punya Harapan penuh ya Saya tidak mengharapkan Mas Uya-Kuya terbang Hari itu juga Saya gak ada Karena Saya pikir Saya ngasih info nih Karena saya sebagai Masyarakat biasa Saya itu gak bisa Melakukan lebih Dan Dananya Itu Tentu Tidak sedikit Tapi kalau orang-orang pusat Mereka kan punya Kenalan Konglomerat Mereka itu Kenalan menteri-menteri Atau mereka itu Kenalan orang-orang pusat lah Intinya Mereka dengan mudah Minta tanda tangan Sana-sini Cair Nah saya Ini kan masyarakat kecil Saya cuman punya info Jadi cuman geber Mbak Farah Mbak Farah dan juga Mbak Lilis Ini Terima kasih sekali Saya bangga Memiliki KBRI yang ada di Malaysia Terima kasih sekali Buat KBRI ya Buat Para staffnya juga Yang sudah bekerja Extra joss Extra pokoknya Karena Saya yakin dan percaya Tugasnya KBRI Malaysia Sangat Rapat Padat Dan Berisi Maksudnya adalah Berisi masalah Yang banyak Dan Saya harap Satu persatu Bisa ditangani Bukannya begitu Mbak Farah Jadi Terima kasih sekali Mbak Mus Alifa yang dari Taiwan Hadir Ebi Lover Terima kasih Cepat tangan Mbak Rumi Mbak Rumi Terima kasih Robin Owis Baru lihat Miss Yuni Live Miss Yuni lagi Karena gak kerja Di sawah Mbak Wati Ngawi Sehat selalu Miss Yuni Jaga kesehatan Kos Makanan di Indonesia Enak-enak Semua bikin kolesterol Bikin gemuk Betul Varelia Pagi Miss Yuni Mbak Ida Makasih Miss Yuni Udah sebut nama aku Jadi semangat Aku ngepel Kerjanya Siap Mbak Anita Sari Pagi Miss Aku kok telat terus Tuh Miss Absen aku Miss Keuangan Miss Hampa aku hidup tanpa Dengerin Miss Yuni Alah Gombal Mugio Belgedes Mbak Anita Pagi Miss Kok telat terus Yowis Rapopo Ida Mbak Ida Miss Yuni Pejabat Indonesia Semua pada sipuk Kampanye Miss Yuni Daril Terima kasih Selamat pagi Bontang telat 11 menit Dan jempol Ke 29 Mbak Anita Sari Yunlong hadir Wahyu Cosan Mana si Weni Cicih Cicih Pagi Miss Amuim Pagi Miss Yuni Sehat selalu Amin Terima kasih Ya benar Benar kan Yang saya katakan Sebentar lagi nih Sekarang tanggal berapa sih Tanggal Piro Tanggal Pitu ya Tanggal Pitu Kurang tujuh hari lagi Pencoblosan ya Pencoblosan Karena itu Banyak sekali Para pejabat hari ini Itu sibuk sekali Makanya Secara jujur Saya tuh gak berani Kalau ada masalah Sekarang itu Telepon siapapun Tapi saya tetap berani Ya memberanikan diri Untuk menelpon siapapun Mbak Cici Pagi Miss Amui Terima kasih Wong Jowo Miss Fanling Hadir Epi Lover Miss maaf Sebelumnya Jangan lupa Suarakan paketan Miss Oke paketan Belum selesai ya Paketan belum kelar ya Karena saya sudah Empat bulan ya Ada di Indonesia Adin Cincine Miss Yuni Cici Miss Sehat selalu Mbak Mbak Mita Kujianah Terima kasih Sudah lama Tidak meneliatmu Farah amel dia Iya Miss Betul banget Tanpa KBRI juga Kita sangat kesulitan Saya ucapkan Jutaan terima kasih Kepada semua pihak Yang telah membantu Pemulangan Mbak Lilis Ada Wia Hadir Miss Sepiku pengku Tanpa ocehanmu Adin Cosan Miss Miss taku jalan Kuangin love you Miss Mbak Lili Pagi Miss Wandira Moi moi Cepat balik Hongkong Miss Ayo maja Rasanya Nek Miss Yuni Ada di Hongkong Miss takut jalan Miss sebut nama aku Toh Wess Berkah channel campur Miss kangen Iya Sama kangen Bener kan yang saya katakan Bahwa Sekarang ini Apa ya Masa-masa kampanye Sekarang ini Masa-masa kampanye Dimana Semua pejabat Sangat sibuk Sekali Dengan aktivitas mereka Jadi Jadi untuk Hal-hal Seperti ini Untuk Untuk Sesuatu Itu Saya sebenarnya Agak rikuh Untuk meminta bantuan Apalagi Tujuh hari lagi Sudah pencoblosan Tujuh hari lagi Sudah pencoblosan Dan Gak tahu Saya 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 Seperti apa Dan bagaimana Karena itu Saya saat ini Ada di Indonesia Saya lebih leluasa Untuk membantu Teman-teman Khususnya yang ada Di Jember Jadi Khusus yang ada Di Jember Saya akan mencoba Untuk fokus Di Jember Bukan berarti Saya tidak peduli Dengan yang Lamongen Bukan berarti Saya tidak peduli Dengan Ponorogo Bukan berarti Saya tidak peduli Yang ada di Indramayu Karena Bagaimanapun juga Yang ada di Indramayu Yang ada di Di Jawa Tengah Banyumas Itu adalah Banyak-banyak sekali Penggemar saya Cuman Di Jember Kan kebetulan Saya ada di sini Seandainya Saya bisa Datang langsung Kan itu Lebih Lebih enak Jadi Itu Itu menurut Pendapat saya Jadi Kalau saya datang Ke rumah masyarakat Itu Saya selalu bilang Maaf ya Pak Saya bukan nyalek Karena saya takut Dengan identitas Nyalek Padahal saya Tidak ada Muka-muka Pejabat Muka saya Muka Andeso Tapi ngomong Duluan Daripada Saya Ngasih bantuan Terus dikiranya Saya meminta Kalian untuk Menyoblos Salah satu Calek Atau bahkan Nyoblos saya Guyon Tidak ada di edit Dipotong-potong lagi Videonya Dan Saya itu Herman Waktu saya Boong 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 Diketok-ketok Terus Kesannya Saya itu Menghinakan Menjatuhkan Membongkar Raib Dan Saya itu Mengeluh Di utak Ya Pantes aja Banyak yang benci Sama saya Ditanya Sendikat Itu Joss Gandos Menel Pas Aku Boong 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 Joss Gandos Kita Seperti biasa Mbak Sebenarnya Tetap Jam 10 Atau Jam 3 Waktu Hongkong Saya akan Mencoba Semaksimal Mungkin Untuklah Di jam-jam Tersebut Mbak Anissa Waalaikumsalam Yang dari Taiwan Mbak ANR 1 0 12 Like dulu Baru komen Aku bagian Miss Unileh Pagi Mbak Arlita Saridwi Selamat pagi Miss Songsoy Hadir Meriano Hayati Paketan Ditunggu aja Mbak Punya aku Udah datang Dan utuh Memang antrian Dari gudang Karena banyak Barang Dikirim Oke Siap Mbak Devian Cosan Hengki Kurniawan Telat Jajal Like Nomor Piro Hengki Saya Udah Nyoblos Miss Salam Jari 2 Sri Watis Selamat pagi Miss Berkat Tuhan Mengalir Atas hidup Kita Semua Amin Salam Sejahtera Buat Keluarga Amin Mbak Ida Aku Orang Lampung Miss Mau Main Miss Uni Boleh Kebetulan Saya Mau Main Ke Jawa Timur Silahkan Mbak Hengki Kurniawan Like 41 Miss Uni Saya Barusan Sahabat Rantau BMI Hongkong Tapi Meskipun Miss Uni Bukan Calek Tapi Aku Tetap Nyoblos Miss Uni Padamu Mis Terima Kasih Para Al Almaida Miss Uni You Are The Angel Terima Kasih Nis Wih Saya Sudah Berkepak Bu Nuri Hadir Bu Lian Bunuri Hadir Kisun DL Sore Baru Hadir Mbak Nini Ling Gawati Miss Boleh Berkunjung Nggak Ke Ambulu Boleh Boleh Silahkan Silahkan Boleh Mbak Daryl Terima Kasih Nggak Apa Walaupun Nggak Ada Notif Nya Daryl Ya Ida Lebaran Idul Fitri Udah pulang Ke Hongkong Belum Miss Uni Waduh Saya Tidak Bisa Berjanji Karena Saya Hanya Berencana Tuhan Yang Menentukan Sofi Sofi Miss Uni Saya Nggak bisa Janji Karena Suka Saya Sama Suami Kapan Kita Pengen Pulang Kapan Pengen Balik Jadi Saya Nggak Bisa Janji Apakah Lebaran Islam Saya Ada Di Sini Tapi Pastinya Saya Lebaran Cina Ada Disini Saya Takutnya Tiba-tiba Bilang Enggak Nah Besok Kita Terbang Bener Nggak Jadi Saya Nggak Berani Janji Intinya Saya Nggak Berani Janji Kapan Saya Terbang Kapan Saya Seperti Itu Karena Takutnya Ternyata Saya Besok Udah Terbang Ke Hongkong Kita Nggak Bisa Janji Intinya Lebaran Cina Saya Ada Disini Oke Abbey Lover Misun Live Jam 10 Kalau Sore Presiden Di rumah Aku Jadi Nggak Bisa Dengar Suara Misun Cuki Monster Hadir Mis Salam Dari Singapura Sulastri Arining Se Tukeng Leng Hadir Misa Manda Gazala Ngelek Misun Podokaro Nyoblos Wes Ayos Tapi Weng Nyoblos Aku Jisa Ini Weng Sintekos 95 Sint Nyoblos Orang Oke Mbak Susili Hengki Barusan Lihat Pas Misun Bicara Sama Mbak Farida Chelsea Putra Misun Sumber Manjing Hadir Lanjut Hengki Konewan Cewek Hadir C Mbak Arvan Wano Giri Dari Wong Taisin Hadir Mis Wahyu Like Like Tap 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 Mesti Dipromosi Mbak Aku Aku Ketinggalan Like 71 Miss Joddy Keplok Loh Miss Nora Keplai Mera Ngeplok Lembayong Senja Aduh Ketinggalan Biasa Lembayong Ndil Like Nomor Piro Nggak Tau Nomor HP Nya Miss Gimana Menghubungi Mumi Lembayong Senja Kangen Miss I Love You Mis Aku Jana Is So Nonton Live Miss Uni Nemu Berlian Nomor HP Saya Kalian Bisa Klik Nih Di Youtube Apatapun Di Facebook Itu Ada Nomor HP Saya Wah Yumi Sama Pak Tony Gak Bale Hongkong Saya Mampir Ke Jember Miss Siap Ya Karena Saya Melaporkan Pak Tony Setiap Hari Tarung Sama Laron Jadi Saya Kurang Tahu Laron Musim Sampai Kapan Soalnya Waktu Desember Kemarin Tuh Gak Ada Laron Januari Di awal Masih Gak Ada Laron Tapi Masuk Pertengahan Januari Ke Februari Itu Laron Semua Yang Dateng Abbey Lover Miss Tachoblos Nomor 47 Waduh Wahyu Kawaini Lembur Bikin Lopako Miss Mantep Mamaya Arfan Monogiri Sampun Like Miss Nah Yowes Kak Popo Jadi Seperti Yang Saya Katakan Tadi Apapun Yang Terjadi Pada Diri Kita Kita Harus Siap Menghadapinya Apalagi Saat Kita Ada Di Perantauan Kenapa Saya Selalu Mengatakan Kenapa Saya Selalu Cerewet Harus Prosedural Harus Prosedural Kalau Tidak Prosedural Kalau Terjadi Sesuatu Itu Siapa Yang Akan Menanggung Resikonya Kita Sendiri Jadi Ya Mungkin Temen Akan Hadir Dan Membantu Tapi Semampunya Sewajarnya Dan Sebisanya Mungkin Dari Mbak Farah Sendiri Tidak Menduga Bahwa Tidak Menduga Dan Saya Sendiri Tidak Menduga Saya Ketemu Dengan Ketua SBMI Yang Ada Di Jember Terus Saya Tiba-tiba Diajak Ke Disnaker Dan Ketemu Sama Burida Di Depan Burida Saya Telepon Orang-orang Pusat Dan Seperti Yang Saya Katakan Bahwa Mas Uya Berangkat Ke Malaysia Itu Di Luar Planing Di Luar Rencana Saya Pribadi Karena Saya Ke Jember Itu Hanya Untuk Menghadiri Dialog Dengan RRI Jadi Tidak Ada Hubungannya Dengan Polres Tidak Hubungannya Dengan Disnaker Itu Tidak Ada Hubungan Sama Sekali Tapi Karena Tuhan Sudah Kasih Jalan Dan Saya Bisa Mengenal Orang-orang Hebat Dari Jember Banyak Sekali Relawan Relawan Hebat Itu Yang Dari Jember Jadi Terima Kasih Jember Hebat Manofimis Udah Lama Nggak Ngikutin Live Oke Mama Arvan Wano Kiri Jari Nge-like Mbak Susili Pasti Jempol Dulu Mis Tep Love Pokok Hengki Jawa Tengah Banjir Mis Yuni Waduh Jember Kedul Itu Nggak Ada Hujan Chelsea Putri Tiap Habis Hujan Ada Larun Mis Di Tempat Saya Begitu Mbak Anita Sari Mis Aku Tiap Hari Ngo 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 Hp Tak Delek Aku Ngguy Ngguy Neng Dapur Jarin Aku Cisin Loh Mis Nggak Tau Kenapa Kok Dengar Mis Yuni Aku Seneng Banget Jadi Penghibur Jadi Wanita Penghibur Di Telinga Kalian Padahal Suara Aku Seneng Mis Yuni Leng Tone Sunggu Lim Mbak Susi Aku Sudah Nyoblos Mis Dan Dengerin Sambil Ngosek WC H3 Hari Repot Oh Ya Mau Konin Bener Baidah It is Betul Mis Apa Kata Kata Mis Yuni Mbak Titin Cantik Terima Kasih Kakak Terima Kasih Pokoknya Saya seneng Bersama Kalian Ani Selamat Pagi Mis Yuni Taiwan Hadir Semoga Mis Yuni Beserta Keluarga Selalu Diberikan Kebahagiaan Dan Sukses Selalu Angel Imut Selamat Pagi Mis Saiko Hadir Semoga Mis Yuni Sekeluarga Sehat Selalu Terima Kasih Mbak Liliana Yunita Jangan Lelah Bantu TKI Walaupun Dibully Karena Buat Sangu Keakhirat Siap Farah Al Al Maida Saya Pikir Hanya Mimpi Ketemu Pak Uyakuya Gak Nyangka Makanya Saya Gak Menghubungi Mis Yuni Dulu Karena Takut Gak Datang Pak Uyakuya Makasih Ya Mis Mbak Hengki Sampai Jalannya Jebol Oh Rumah Banyak Yang Hanyut Jadi Ada Kejadian Mbak Mbak Rohmah Santosa Absen Sambil Ngemil Opak Upil Baya Ngomil Ngomil Upil Mbak Pak Uyakuya Benar-benar Orang Baik Walaupun Selalu Sibuk Banyak Aktivitas Kampanye Tapi Masih Sempat Terbang Ke Malaysia Ini Yang Saya Salud Mbak Ebi Lover Hari 29 Beli Ayam Mahal Pol Mis Mosok Tak Kirim Indonesia Mbak Germany MSI Masa Allah Mis Yuni Mas Surya Ayo Yang Luar Negeri Coblos Mas Uya Partepan Nomor Dua Ini Malah Dipromosi Aku Malian Oke Mbak Naika Waalaikumsalam Mis Maaf Hadir Baru Telat Ya Memang Kehadiran Saya Disini Saya Tidak Ingin Promosi Siapapun Ya Karena Kebetulan Mas Mas Uya Ini Dapil Luar Negeri Jadi Sebenarnya Tidak Ada Hubungan Juga Seperti Pak Benny Juga Dari Partai Hanura Pak Benny Tidak Pernah Mempengaruhi Saya Secara Pribadi Ataupun Secara Pabrik Atau Apapun Pak Benny Mas Uya Tidak Pernah Sama Saya Ngomong Tentang Politik Politik Ini Kenapa Saya Sangat Bangga Sekali Dengan Mereka Berdua Walaupun Mereka Berbeda Arah Tapi Mereka Tidak Pernah Mempengaruhi Saya Kayak Mas Uya Misun Ikut Pandong Gini Gini Gak Pernah Pak Benny Juga Tidak Pernah Ngomong Sama Saya Tentang Politik Bahkan Saya Ngomong Sama Pak Benny Minta Kaos Karena Ada Tetangga Saya Yang Kebetulan Orang Hanura Tapi Belum Dikirimin Sama Pak Benny Terus Saya Bila Mas Uya Orang Pan Saya Cuma Minta Tapi Saya Pribadi Saya Tidak Ingin Bergelut Di Politik Untuk Saat Ini Karena Suatu Saat Jika Saya Sudah Punya Ilmu Saya Sudah Bisa Mungkin Saya Tertarik Dengan Politik Tapi Tidak Untuk Saat Ini Karena Bagi Saya Terlalu Terlalu Naif Untuk Berbicara Tentang Politik Jadi Saya Lebih Memilih Untuk Fokus Memberikan Bantuan Semampu Saya Dan Sebisa Saya Jadi Saya Tidak Mau Ikut Ikut Arus Terus Ikut Ikut Endosan Demi Sebuah Cuan Yang Akhirnya Merugikan Para Pendengar Saya Sendiri Jadi Saya Tetap Fokus Hari Ini Berjuang Independent Independent Kenapa Saya Bilang Independent Ya Karena Memang Saya Sendiri Saya Tak Sambing Ngombe Terima kasih Jadi Saya Lebih Memilih Independent Sampai Saat Ini Jadi Suara Saya Lebih Enak Didengar Jadi Saya Kalau Ada Masalah Kesana Ada Masalah Kesini Kesini Bukan Berarti Saya Selingkuh Karena Ada Yang Bilang Ternyata Saya Selingkuh Antara Partai Sini Dan Partai Sana Tidak Hubungan Dengan Perselingkuhan Tidak Jatuh Cinta Dan Tidak Mencintai Tidak Boleh Ini Selingkuh Bener Enggak Saya Selingkuh Enggak Kira Enggak Saya Tidak Berpartai Kecuali Saya Sudah Mendedikasikan Diri Saya Pada Salah Satu Partai Terus Saya Menghianati Partai Saya Itu Bisa Dikatakan Saya Selingkuh Saya Enggak Saya Enggak Saya Jadi Misun Jalannya Jebol Mbak Anak Awal Aleykumsalam Maaf Baru Hadir Ani Nur Raya 91 Cosan Mis Citiwan Hadir Absen Mis Oke Mbak Anak Sehat Selalu Mis Jembernya Mana Aku Dulu Punya Temen Banyak Dari Jember 1 PT Tahun 2001 Ambul Mbak Saya Orang Ambul Mbak Anak Eka Terima Kasih Kakak Mis Jembernya Mana Aku Ambul Mbak Mbak Leazis Baru Nyimak Telat Mis Hengki Konewan Bingung Mis Milih Partainya Yang Siap Cuman Uyakuya Yang Saya Tahu Ade Rahayu Selamat Pagi Mis Mbak Ida Mau Lebaran Cina Semua Mahal Bingung Disuruh Belanja Mis Yuni Tapi Aku Bisa Tersenyum Semangat Dengerin Konten Mis Yuni Adir Rahayu Setuju Mis Aku Padamu Mis Tetap Seperti Dulu Lah Bu Nuri Kok Tengok Tapi Tengok 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 Mbak Nuri Hengki Kornewan Alhamdulillah Airobil Alamin Bu Nuri Hadir Sudah Ya Mbak Bunga Intan Terima Kasih Juga Yang Sudah Hadir Jadi Mungkin Saya Lebih Fokus Kayak Gini Dan Saya Lebih Nyantai Lebih Independen Saya Juga Tidak Tidak Bergabung Dengan LSM Manapun Kan Lebih Lebih Enak Saya Mengepakkan Sayap Jadi Kalau saya Diajak Kesana Saya Bisa Kesana Diajak Kesini Saya Bisa Kesini Saya Tidak Terpaut Oleh Satu Organisasi Ataupun Satu Golongan Jadi Saya Bebas Saya Bebas Menentukan Yang Sesuai Menurut Pendapat Saya Jadi Saya Tidak Ingin Terikat Dengan Siapapun Tanpa Nama Hadir Walaupun Telat Tidak Apa Endri Endri Nindri Terima Kasih Juga Yang Sudah Hadir Jadi Saya Tidak Ada Ikatan Dengan Siapapun Saya Berdiri Di Atas Kaki Saya Sendiri Didukung Oleh Kalian Semua Jadi Channel Saya Itu Walaupun Berulang Ulang Penonton Saya Masih Ada Saya Juga Heran Ini Kalian Kok Seneng Denger Aku Koko Thomas Di Tiktok Menjelaskan Semua Dimbaknya Dia Sangat Sabar Dan Terlaten Bersyukur Punya Anak Yang Pinter Dan Baik Waduh Koko Thomas Viral Tiktok Yang Buk Kalian Yang Ini Aku Tidak Seneng Anak Pinter Yang Anak Saya Tidak 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 Yang Viral Koko Thomas Kalian Ya Mbak Arista Mulai Live Lagi Pagi Siap Mbak Lina Waalaikumsalam Nyimak Sambil Masa Mbak Yunis Siap Mbak Desi Fatma 123 Mis Yuni Ya Jadi Saya Tidak Tau Kalau Koko Thomas Viral Di Tiktok Menjelaskan Seperti Itu Ya Ini Adalah Puji Syukur Saya Dimana Saat Saya Selalu Memberikan Motivasi Pada Anak Saya Anak Saya Mau Melakukan Yang Terbaik Jadi Saya Selalu Mengatakan Pada Anak Saya Tentang Karma Apa Yang Kita Lakukan Apa Yang Kita Perbuat Itu Tidak Keliru Saya Selalu Punya Prinsip Saat Saya Marah Marah Saya Menjawab Hinaan Orang Itu Sebenarnya Di hati kecil Saya Mau Tidak Mau Sadar Nggak Sadar Sebenarnya Itu akan Karmanya Balik Ke Saya Lagi Saat Saya Menghina Balik Orang Yang Menghina Saya Sebenarnya Balik Lagi Ke Saya Saya Kadang-kadang Namanya Manusia Masih Manusia Sekali Saat Disakiti Itu Pengennya Ngeplak Balik Tapi Saya Mencoba Ngerim Secakla Mungkin Saat Dicubit Itu Saya Cuman Bilang Kapok Salah Bian Aku Jahat Di Saya Dihina Orang Dimaki Orang Saya Selalu Bilang Ini Karma Saya Dulu Saya Seperti Itu Suka Ngenyakit Orang Sehari Ini Saya Disakiti Orang Itu Wajar Jadi Saya Nggak Pingin Ada Rasa Ingin Membalas Orang Yang Menyakiti Saya Saya Tidak Kepingin Dikomen Jelek Pun Saya Tidak Bual Jangkrik Ngomong Tidak Jelas Tidak Balas Tapi Tidak Diliit Lagi Saya Bila Kalau Saya Balas Hinaan Itu Apa Bidanya Saya Dengan Dia Dan Kalau Dia Balas Lagi Saya Semakin Panas Lagi Saya Balas Lagi Saya Panas Lagi Saya Balas Lagi Saya Panas Lagi Akhirnya Gak Bisa Tidur Kasian Saya Jadi Kurus Kasian Kan Kurus Benar Jangan Bertengkar Di media Sosial Bikin Kurus Bikin Hidup Tidak Tenang Masa Balas SMS Bikin Emosi Dan Muntap SMS Kalian Ratusan Tidak Kebalas Kok Ngapain Saya Harus Nanggap Orang Yang Membenci Saya Orang Yang Memang Nyata Nyata Ingin Menyakit Saya Makan Saya Sudah Berpikir Jangan Oke Jadi Mbak Arista Terima Kasih Oke Tanpa Nama Hadir Mis Setelat Mbak Nindri Mbak Epil Mis Aku Lihat Koko Thomas Di Tiktok Mbak Aris Terima Kasih Mbak Lina Waalaikumsalam Nyimak Sambil Masa Mis Oke Mbak Ida Betul Mis Apa Kata-katanya Mis Yuni Semangat Mau komen Jadi Teringat Simbah Mis Wahyu Kak Weni Itu Mis Yang Promosi Koko Thomas Viral Di Tiktok Waduh Koko Thomas Jadi Viral Karena Orang Baik Mis Siang 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 Sore Mbak Arista Alhamdulillah Sehat Tetap Semangat Rekonin Wis Raleran Leran Mbak Eka Hariani Mat Pagi Mis Sambil Ngopi Waalaikumsalam Bahasa Arab Ini Aku Tidak Bisa Baca Panjang Umur Dan Bahagia Mbak Mamai Arfa Wono Kiri Sehat Selalu Buat Mis Sekeluarga CH Siar Taiwan Hadir Mis Sehat Selalu Hengki Kalau Saya Malah Ngomel Sendiri Mis Soalnya Kalau Marahin Orang Lain Saya Malah Nangis Sendiri Macan Buat Mis Ini Tolong Sampaikan Salam Kutuk Koko Thomas Dari Bogor Siap Mbak Aris Leres Mis Biarin Aja Marah Riwet Dalam Kehidupan Cewek Leo Cosan Mama Harvan Nyimak Sambil Mak May Joy Fong Mak Joy Fong Sambil